terbiasa dan tertantang karena kami selalunya diberi misi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Makanya itu di sini bukan semua belajar membuat peta, tetapi di sini juga dilatih untuk ikhlas, disiplin, kerja keras, dan mempunyai rasa pedul yang tinggi. Kendala yang saya dapat pada kelas FN1, yaitu pada tahap ini menurut saya sangat ekstrim buat saya. Mengapa? Sebab saya melakukan suatu kesalahan fatal dan akhirnya hampir dikeluarkan dari kelas. Nah, kesalahan saya itu adalah pada saat itu saya gagal fokus pada saat mengirim tugas ke Om Zul. Tugas yang saya kirim masuk Jafri lewat Om Zul. Tetapi alhamdulillah Om Zul masih beri saya kesempatan atau kebijakan untuk melanjutkan kelasnya. Pengalaman pada level advance 2 yaitu di kelas selanjutnya ini saya semakin banyak mendapatkan ilmu dari guru-guru Papua Pink Center, walaupun bimbingannya diberikan hanya 20 persen. Tetapi kami dengan semangat menyediakan tugas karena kami sudah banyak mendapat ilmu dan pengalaman dari tahap-tahap berikutnya. Di tahap ini kami dilatih bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin. Di sini kami ajak untuk menganalisis dalam rencanakan suatu keinggaan. Kendala yang saya dapatkan pada tahap ini adalah saya sangat terlambat dalam pengumpulan tugas sebab saya dalam seminggu terakhir dapat tugas. Tetapi di sini saya juga cukup banyak belajar dalam hal kemanajemen waktu sehingga saya bisa mengatur waktu untuk pekerjaan kantor dan juga tugas sebagai calon pemimpin. Amin. Ini adalah hasil perlatihan saya. Ini adalah peta foto udara di mana kami pada saat itu diberi bahan latihan foto udara dan bagaimana caranya kami menggabungkan foto-foto itu menjadikan file shift sehingga kita bagaimana caranya mengolahnya menjadi sebuah peta. Dan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga buat kami karena sebelumnya kami belum mengetahui bagaimana cara membuat peta foto udara itu tetapi sekarang kita sudah bisa melaksanakan. Ini adalah foto peta kontur. Ini bagaimana kita mengajikan suatu informasi tentang garis kontur suatu wilayah sehingga di situ pada peta yang kita sajikan terdapat garis konturnya sehingga kita tahu berapa ketinggian-ketinggian pada wilayah tertentu. Lanjut, ini adalah hasil latihan advance 1. Ini merupakan peta foto udara terminal Baruga, Kota Kendari. di mana pada peta ini mengajikan bangunan-bangunan, lahan-lahan pemukiman, lahan-lahan kosong, lahan terbuka hijau, dan ini juga menampilkan peta konturnya. Dari peta foto udara tersebut, kami diberi tugas untuk membuat kelas lereng. Kelas lereng pada suatu wilayah tersebut. Alhamdulillah kami bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan mengikuti tutorial yang telah dibagikan di Youtube. Begitu pula, ini adalah peta tutupan lahan di mana di sini kita bisa mengklarifikasi atau menata suatu ruang di mana misalnya pembagian di sini bangunan terminal, jalanan asfal, jalan pengerasan, lahan kosong, parkiran, serta taman-taman terminal. Lanjut, ini adalah latihan pada advance 2. Ini merupakan peta kawasan terbangun dan tidak terbangun. Di mana pada peta ini mengajikan bahwa kita bisa mengklarifikasi atau melihat di mana area-area yang sudah terbangun dan area-area yang belum terbangun. Tentunya bagaimana cara mengelesaikan ini, lagi-lagi kami mengikuti tutorial yang ada di Youtube. Eh, tutorial yang telah dibagikan ong guru di dalam bentuk PDF ya. Kemudian, ini adalah hasil pelatihan berikutnya yang di sini merupakan peta lanjuran ruang. Di sini kita bisa klasifikasi atau kita bisa melihat mana yang merupakan lahan-lahan yang sesuai dan tidak sesuai dan mana yang perlu dipertahankan. Nah, jadi di sini kami tertantang untuk bagaimana kita menganalisis lahan-lahan yang mana yang harus diperbaiki atau untuk dibuatkan kesesuaian ruang supaya tidak kelihatan layak begitu. Kemudian, ini adalah peta foto kesesuaian ruangnya. Ini adalah hasil dari analisi dari ketelanjuran ruang sehingga bagaimana caranya kita menyesuaikan kembali. Misalnya, dari ketelanjuran ruang itu kita sesuaikan dengan misalnya persiapan atau perintanan bangunan apa yang akan dibuat nantinya. Baik, pesan saya pada pelatihan ini yaitu adalah semoga dengan bertambahnya ilmu-ilmu kebaikan ini bisa membuat kita semakin rendah diri dan selalu berbagi ilmu dengan ikhlas dimanapun dan siapapun. pesan saya yaitu dengan adanya pelatihan online ini kita cuma belajar tentang kemetaan tetapi kita juga belajar bagaimana keikhlasan, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Harapan saya adalah semoga ke depannya kelas kita ini akan menjadi kelas yang sangat besar dan akan menjadi kelas unggulan dan terbaik di dalam negeri maupun luar negeri. Komitmen saya yaitu saya akan penuh dengan keikhlasan dalam menyebarkan ilmu kebaikan ini serta saya akan menyebarkan ilmu-ilmu kebaikan ini dimanapun dan siapapun yang membutuhkan. Terima kasih kepada Papua Mapping Center dan saya grapir yang telah membimbing saya selama ini sehingga saya bisa paham mengenai kemetaan dengan menggunakan teknologi drone. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Om Heri. Ini sebenarnya masih ada waktu 2 menit tapi ya nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut ke presenter berikutnya. Ini ada Om Yuda Christian. Om Yuda. Siapa? Oke, Om silahkan silahkan untuk memperkenalkan diri 1 menit lalu langsung share screen 10 menit untuk presentasi. Emang nggak Om? Oke, selamat siang rekan-rekan semuanya. Kenalkan nama saya Yuda Christian. Domisi saya Jakarta sekarang dan sekarang kegiatannya berkuliah dan magang kalau kuliah saya di kampus Jinnanusantara atau di Universitas Universitas Universitas. Dan sekarang semester 6 dengan jurusan teknik sipil. dan magangnya di PT. Akset Indonesia TBK perusahaan jasa konstruksi yang ada di Jakarta. Mungkin segitu perkenalannya. Saya langsung mulai. Oke, Om silahkan. Oke, Om silahkan. Oke, ini adalah asli dari online training Donate Pink kelas advance 2. nama saya Yuda Christian, angkatan 5. untuk pengalamannya, untuk pengalamannya, saya dapatkan dari seluruh latihan ini. Pertama, saya dapat mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam pemerintahan yang terkait, seperti Agisoft, Argus, khususnya Akhmet, dan sebagainya, seperti pijaya geometrika, untuk cari guys kontur, dan lain-lainnya. Nah, dan yang kedua, saya mendapatkan pengalaman mengenai kedisiplinan baik dalam pengaturan waktu maupun dalam pengumpulan tugas yang dengan rentan waktu satu minggu setiap sesinya. Dalam kelas basic, saya mendapatkan pengalaman untuk mengerti menggunakan dasar-dasar aplikasi yang digunakan dalam pembuatan peta. Dan untuk kendalanya, sejauh itu tidak pernah terjadi kendala, karena sekitar 80 persen para guru selalu membimbing kami, selalu memberikan fast response terhadap setiap pertanyaan kami. Dan video tutorial yang diberikan sangat amat detail, jadi ketika kami membuat peta, itu sangat amat terbantu. Dan untuk essence 1, mengerti cara melakukan pengujian topologi pada suatu wilayah menggunakan aplikasi yang ada. Dan mampu mendigitasi wilayah tertentu, dan untuk kendala masih tidak ada, karena guru utama masih memberikan bimbingan walaupun tidak melurus seperti kelas basic. Dan untuk kelas essence 2, menempatkan digitasi wilayah pada posisi keterlanjuran ruang dan mampu membuat percanaan tata ruang pada wilayah tersebut berdasarkan peraturan yang ada. Untuk kendala adalah mencari aturan dasar dalam peraturan tata ruang, karena solusi yang mencari data peranturan berantaran adalah dengan cara tata ruang. Next. Ini adalah hasilnya. Untuk kelas basic, saat kelas basic, yang pertama adalah peta foto udara. Pada peta foto udara ini berisikan data digitasi kepal batas yang difokustan dan koordinat titik-titik kepal batas tersebut. Untuk data yang dilunakan juga telah disediakan dari para guru, dikatakan foto-foto nilai pertanian kampus Universitas Papua di Kabupaten Manuari. Dan yang kedua adalah peta kontur yang peta kontur berisikan data mengenai ketinggian dan kelandian tanah dari wilayah yang dipetakan. Untuk mencari peta kontur tersebut dibantu dengan aplikasi Pichai Kiongmatika dari data DSM UDTM. Jadi berikut adalah hasil dari advance 1. Seperti kelas basic, kita juga diminta untuk membuat peta foto udara tetapi menggunakan foto udara yang diambil menggunakan drone para peserta. Dan dalam hal ini data yang saya gunakan dari adalah Omandi. Karena kita di satu wilayah UDTM 49S jadi saya mengambil data perumahan Taman Giri Asri Silebut Barat Kecamatan Soekraja Kabupaten Bogor. Dan yang kedua adalah peta konturnya memberikan informasi mengenai ketinggian dari wilayah perumahan Taman Giri Asri. Dan yang ketiga adalah peta kelas hereng merupakan peta yang merisikan data mengenai klasifikasi kebiringan tanah pada wilayah tersebut. Dan dalam peta tersebut dapat dilihat bahwa hampir seluruhan wilayah memiliki kebiringan yang datar sekitar 17,25 hektare area. Dan yang terakhir adalah peta tuntupan lahan dan di peta ini berisikan data digitasi klasifikasi daerah pada wilayah tersebut. Seperti pada peta yang bersajikan dapat dilihat yang berwarna merah itu adalah wilayah perumahan yang berwarna kuning di jalan utama dan ada satu titik yang berwarna hijau itu adalah wilayah lahan yang beruntut. Selanjutnya kelas terakhir yaitu kelas kelas 2 yang pertama adalah peta area terbangun dan perumahan terbangun. Pada peta ini berisikan data klasifikasi wilayah yang sudah ada bangunan. Seperti contohnya yang berwarna merah itu ada peta bangunan rumah, gedung, dan lain-lain. Dan yang belum terisikan bangunan dan masih berumaran kosong didigitasi berwarna hijau. Yang kedua adalah peta indikatif keterlanjuran uang. peta indikatif keterlanjuran uang berisikan data mengenai wilayah yang berdasarkan peraturan yang harus sesuai atau tidak. Adanya suatu bangunan di wilayah tersebut. Dalam peta ini dapat dilihat hampir seluruhan peta yang sudah terbangun warna hijau dan yang merah ini yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Next yang terakhir adalah peta indikatif kesesuaian ruang. Pada peta ini ada berisikan data mengenai perencanaan penyelesaian wilayah berdasarkan peraturan yang ada di wilayah tersebut. Seperti yang ada di peta saya. Yang berwarna kuning itu adalah yang saya pertahankan dan yang berwarna merah adalah pengembangan untuk ruang terbuka hijau dan yang berwarna biru ke abu-abuan adalah perbaikan jalan karena pada peta yang terlihat bahwa jalannya kurang rapi sehingga direncanakan untuk diperbaiki jalannya. Untuk penutupnya kesan yang saya dapatkan itu sangat mendidik sekali dari segi ilmu pengetahuan maupun kedisiplinan secara perbadi dengan tegasnya guru-guru yang ada sehingga proses belajar mengajar sangat-sangat kondusif. Untuk pesannya untuk para guru jangan pernah lelah dalam membimbing maupun mengajari kami dalam proses pengajaran. Dan untuk harapan semoga pembelajaran ini selalu ada terus untuk dapat membaikan ilmu lebih luas dan meraka lagi. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Terima kasih. Baik Om Yuda terima kasih kembali. Berarti masih kuliah ya? Sekarang juga masih berarti KP ya Om ya? Sekarang lagi sengah serenam. bukan kerja praktik ya namanya? Iya, lagi sengah serenam jadinya iya jadi kerja praktik. Oke. Semoga lancar kuliahnya. Ya, banyak terima kasih. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke Om Ardian Nurahman. Om Ardian. Ya, hadir. Oke, siap. Silahkan Om. Satu menit untuk perkenalan, lalu 10 menit untuk presentasi ya Om. Silahkan. Oke. Terima kasih atas waktunya Tante Laili. Perkenalkan nama saya Ardian Nurahman Walhamdir. Asal dari Yogyakarta. Kebetulan bekerja di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai tenaga GIS di Project for Climb FC. Kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pemerintah Republik Federal Jerman. Mungkin itu saja perkenalannya. Bisa lanjut ke presentasi Tante Laili. Silahkan Om. Sudah masuk ya presentasinya. Sudah Om. Oke. Langsung saja mungkin ini paparan hasil pelatihan pemintaan online menggunakan teknologi drone kelas Advance 2. Outline presentasi kali ini antara lain satu pengalaman proses pembelajaran pada kelas basic level Advance 1 dan Advance 2. Yang kedua adalah kendala di setiap level yang dialami dan proses mengatasinya. Yang ketiga adalah hasil pelatihan di setiap level proses pembelajaran. Selanjutnya adalah kesan dan harapan terhadap pelatihan. Kemudian komitmen untuk menyebarkan dan mengamalkan ilmu yang diperoleh secara ikhlas. pengalaman proses pembelajaran selama kelas basic level adalah satu mendapatkan ilmu baru mengenai pengolahan foto udara dari drone tanpa terkendala dengan spesifikasi laptop yang rendah. Yang kedua adalah mengalami sok terapi dari guru utama kepala sekolah wali kelas dan guru BP atau guru BK dengan sistem pembelajaran yang sangat disiplin. Yang ketiga ada kesempatan mengenal rekan-rekan penggiat drone dan pemetaan dari seluruh Indonesia. Selanjutnya untuk kesempatan level satu memiliki kesempatan untuk menerbangkan drone kembali setelah sekian lama jarang menerbangkan drone sejak pindah kantor. Terus yang kedua menambah pengetahuan bagaimana pengolahan data drone menjadi data DEM baik itu data DSM maupun DTM. Yang ketiga mendapatkan pembelajaran bagaimana ikhlas dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru, guru utama dan manajemen waktu yang baik. Selanjutnya pada kelas Advan level 2 pengalaman yang didapat adalah mampu memperdalam ilmu yang didapatkan pada level Advan 1 dan menuangkannya ke dalam bentuk analisis sederhana. Yang kedua adalah brainstorming dan penyegaran kembali mengenai metode analisis keruangan yang mungkin saya sendiri sudah lama tidak melakukannya. Yang ketiga mendapatkan kemudahan dalam mengerjakan tugas sehari-hari kebetulan juga tugas sehari-hari dari kantor sangat banyak melibatkan tentang pemetaan dan drone melalui pengalaman selama mengikuti pelatihan. Yang berikutnya kendala di setiap level pembelajaran yang pertama adalah ketakutan tidak dapat mengikuti pelatihan dengan baik karena spesifikasi laptop yang rendah dan tidak memiliki drone sendiri. Itu salah satu kendala di pelatihan ini. Yang kedua kurang baik dalam membagi waktu antara mengerjakan tugas dari pelatihan dan juga tugas dari kantor. Mungkin itu salah satu kurangan saya pribadi selama ini dalam mengikuti pelatihan. Yang ketiga mengalami keraguan ketika akan bertanya kepada guru utama apabila menemui kendala dalam proses pengerjaan. Kemudian proses mengatasi kendala di setiap level pembelajaran. Melakukan semua instruksi yang diberikan oleh guru utama mengenai proses pengolahan foto udara dengan lektos spesifikasi rendah dan berusaha mencari alternatif peminjaman. Kebetulan juga sudah mendapatkan peminjaman dari salah satu mungkin angkatan yang pertama untuk melakukan akusisi data. Yang kedua memperketat manajemen waktu yang sebelumnya target ditentukan per hari menjadi per jam. Jadi karena per hari belum dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik saya coba tentukan target per jam. Yang ketiga menjalankan instruksi sesuai modul dan video materi yang diberikan kemudian membaca chat di WA Group dan memasukkan informasi penting ke dalam pesan favorit baru bertanya ketika ada kendala yang memang tidak ditemukan solusi. Selanjutnya adalah ikhlas dan sabar dalam menjalani pelatihan. Hasil pelatihan selama basic level antara lain peta foto peta foto udara sekolah sekolah keberlanjutan olahraga mungkin hampir sama dengan peserta yang lain ada informasi yang didapat dari peta itu yaitu informasi titik berupa koordinat titik indikatif terus informasi garis berupa panjang total keliling lingkungan sekolah keberlanjutan olahraga dan informasi area atau luas gedung dan lingkungan SKU. Yang kedua peta kontur sekolah keberlanjutan olahraga yang memuat informasi berupa garis kontur yaitu garis hayal yang sebenarnya merepresentasikan titik ketinggian yang sama dari suatu datum atau bidang kecewaan tertentu yang berasosiasi dengan bentuk permukaan berikut peta hasil pelatihan basic level yaitu peta foto udara dan juga peta kontur lingkungan SKU. Hasil pelatihan advanced level satu peta foto udara lingkungan kebetulan saya ambil di daerah lingkungan perumahan DPRD Kabupaten Malino karena saya cari yang agak berbukit karena relatif datar untuk areal di Malino yang kedua peta kontur lingkungan perumahan DPRD Kabupaten Malino sama dengan pelatihan di basic kemudian yang berbeda adalah peta kelas lereng lingkungan perumahan DPRD Kabupaten Malino yang isinya menyajikan informasi perbandingan beda tinggi dan jarak datar pada permukaan bumi yang dinyatakan dalam derajat atau persen yang ketiga adalah peta tutupan lahan lingkungan perumahan DPRD yang memuat informasi tutupan lahan yang definisinya mungkin saya ambil dari tonsen dan justice yaitu perwujudan secara fisik visual dari vegetasi benda alam dan unsur budaya permukaan berikut hasil pelatihan Advan Level 1 ada peta foto udara peta kontur peta tutupan lahan dan peta kelas lereng untuk hasil pelatihan Advan Level 2 mungkin sedikit lebih banyak analisis di sini yaitu turunan dari kelas Advan Level 1 sebelumnya dari peta tutupan lahan kita turunkan menjadi peta areal terbangun dan tidak terbangun yang kedua peta indikatif keterlanjuran ruang yang ketiga peta indikatif kesesuaian ruang video 3D areal yang dipetakan dan lokasinya di Google Earth narasi dasar penentuan indikatif keterlanjuran dan kesesuaian ruang presentasi proses yang dilakukan dari basic level Advan Level 1 dan Advan Level 2 yang terakhir file SHP 3 peta dalam 1 folder format zip atau RAR berikut hasil dari pelatihan Advan Level 2 yaitu peta areal lahan terbangun dan tidak terbangun dasar dari penentuan areal lahan terbangun dan tidak terbangun ini saya ambil dari definisi 2 definisi yaitu 1 dari Bartuska 2007 yang berupa lahan terbangun merupakan lahan yang sudah mengalami proses pembangunan atau perkerasan yang terjadi di atas lahan tersebut mungkin di dalam bukunya Bartuska lebih sering disebut sebagai lingkungan terbangun atau build up environment yang kedua menurut SNI 745 2010 tentang klasifikasi penutup lahan yang adalah area yang mengalami substitusi penutup lahan yang bersifat alami semi alami dengan penutup lahan buatan yang bersifat kedap air atau relatif permanen dengan definisi lahan tidak terbangun adalah lahan yang mengalami intervensi manusia sehingga penutup lahan alami tidak dapat dijumpai lagi meskipun lahan ini tidak mengalami pembangunan sebagaimana terjadi pada lahan terbangun yang kedua adalah peta indikatif keterlanjuran ruang analisis keterlanjuran ruang ini didasarkan pada kondisi penggunaan lahan aktual pada wilayah kajian dengan ketentuan dasar fisik yang diambil dari SNI nomor 03 1733 2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan dengan parameter kemiringan lahan yang tidak melebih 15% dengan ketentuan tanpa rekayasa teknis untuk kawasan yang terletak pada lahan bermukul logi datar landai dengan kemiringan 0-8% dan yang kedua diperlukan rekayasa teknis untuk lahan dengan kemiringan 8-15% yang selanjutnya adalah peta indikatif kesesuaian ruang analisis peta indikatif kesesuaian ruang ini didasarkan pada untuk areal dipertahankan yaitu lahan terbangun pada semua kelas kemiringan lereng dengan tutupan lahan yaitu jalan lingkungan yang diperkeras jalan utama dengan pengasbalan permukiman aktual dan tanah terbuka dengan perkerasan semen sedangkan rencana pengembangan permukiman dengan kriteria lahan tidak terbangun pada kelas kemiringan lereng 0-8% dan 8-15% dengan tutupan lahan yaitu hutan kolam air tawar tanpa perkerasan semen pekarangan semak selanjutnya rencana perkebunan campuran yaitu lahan tidak terbangun pada kelas kemiringan lereng 15-25% 25-45% dan di atas 45% yang keempat adalah rencana RTH atau ruang terbuka hijau dengan ketentuan lahan tidak terbangun pada kelas kemiringan lereng 15-25% 25-45% dan di atas 45% dengan tutupan lahan hutan pesan-kesan dan harapan selama pelatihan pesan selama pelatihan ini mungkin lebih banyak ucapan terima kasih kepada sebesar-besarnya kepada segenap tim pelatihan online pemetaan menggunakan terutama kepada guru utama Om Zulfiqar Mardiyadi yang sangat sabar memimping kami selama pelatihan kepala sekolah Prof. Hikmat Ramdan yang selalu memberikan motivasi dan juga quote-quote yang sangat memotivasi kami selama pelatihan wali kelas Om Anton Chandra yang tidak capek-capeknya membimbing kami juga selama pelatihan guru BP atau BK Om Muhammad Bahrun yang dengan sabar ketika ada kendala atau masalah beliau selalu memberikan solusi rekan-rekan Papua Mapping Center Skygraver Mapping kalung mapper terutama Om Prisman atas bantuan pinjaman drone-nya rekan-rekan angkatan 4 dan 5 terutama ketua kelas Om Aditya atas bantuan moral dan seluruh alumni peserta pelatihan IMC kesan banyak sekali pembelajaran dan pengalaman positif selama pelatihan dan selalu merasa optimis menghadapi tantangan namun tetap humble dalam setiap tingkah laku harapan tetap terjaga silaturahmi antar peserta alumni maupun dengan tim pengajar sampai seterusnya meskipun pelatihan ini mungkin saya tidak tahu apakah terhenti di Advan Level 2 atau ada level lain saya harap semoga silaturahmi ini tetap terjaga komitmen komitmen setelah pelatihan ini satu berusaha menyebarkan informasi mengenai pelatihan ini sebanyak mungkin baik melalui tatap muka maupun melalui media sosial agar semakin banyak orang yang merasa tergugah dan tertarik mengikuti pelatihan ini yang kedua mengamalkan ilmu yang didapat selama pelatihan pada aktivitas sehari-hari mungkin pada pekerjaan kantor saya mencoba untuk mengamalkan apa ilmu yang didapat di dalam pelatihan yang ketiga memegang teguh prinsip-prinsip etika profesionalisme sebagai penggiat pemetaan selalu bersikap humble dengan menghargai masukan dan pendapat orang lain itu hal yang saya dapat dari training ini selama training yang sangat membekas yaitu bagaimana menghargai masukan dan pendapat orang lain sekaligus berbagi ilmu dengan ikhlas sekian presentasi dari saya terima kasih atas waktunya kalau ada teman-teman yang mau ke Malino mungkin bisa kontak saya atau Dewan Guru mungkin yang mau datang ke Malino terima kasih waktu saya kembalikan ke Tante Laili terima kasih Malino dimana om? Kalimantan Utara kah? iya Kalimantan Utara Provinsi Baru ya om ya? iya oke kasih om sama-sama ini kita udah empat presenter jadi sekarang sesi untuk tanya jawab ataupun mendiskusikan ataupun mendengarkan masukan dari om-om pengurus kelas dari om Bahrun mungkin ada yang mau ditanyakan om oke saya mau tanya satu hal om 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 erianto yuda dan ardian apa sih yang bikin percaya om om atau tante ini semua juga ini dipertanyaan buat semua ya bahwa pemetaan udara dengan menggunakan Tuhan ini adalah sebuah solusi dan bisa dilakukan gitu jadi tolong dijawab dengan pengalaman yang sudah dilaksanakan oleh om om silahkan satu persatu dari yang pertama siapa tadi om mari ya baik terima kasih om Bahrun mungkin sedikit sharing tentang pengalaman saya mengenai kota udara dimana saya pernah membantu kementerian ATR BPN itu studinya kesnya itu kesesuaian pola ruang di kota Jayapura Papua nah untuk tahun pertama itu memang kita kesnya itu membeli citra satelit om jadi membeli citra satelit dan itu prosesnya itu gak bisa seminggu dua minggu udah langsung keluar nah ternyata kita kita coba cari solusinya untuk kegiatan berikutnya dengan kegiatan yang sama yaitu kesejaan pola ruang itu nah kita menggunakan foto udara dengan drone nah jadi lebih efektif dari PCN jadi sekitar dua minggu kita seminggu di lapangan itu data existingnya itu udah kita ambil itu sih om terima kasih memang berapa luas om kalau yang tahun pertama itu kita satu kota om jadi kalau citra satelit itu kan kita gak bisa ambil spot-spotnya aja ya pasti nah ternyata itu kan banyak intinya apa ya banyak lahan yang terbuang gitu nah ketika kita hanya mau ambil spot yang gak sesuainya aja kita ambilnya itu pakai drone nah jadi lebih efektif jadi kita kayak yang diajarkan om julit itu kita udah tahu nih lokasi yang gak sesuainya nih ada pelanggaran disini misalnya kalau kebanyakan kemarin itu di pesisir pantai di sempadan sungai nah mereka itu banyak mendidikan bangunan nah kita langsung ke spot lokasinya langsung kita terbang jadi ambilnya itu per spot jadi kita tinggal tempel-tempel di citra satelit sebelumnya yang ada di BAPEDA setempat oke terima kasih masukannya tiga hal yang saya tanya sekalian sekarang secara teknis secara biaya secara legal kalau secara teknis lebih simpul kalau secara teknis ya kalau dari foto udara kan mungkin kalau kita sendiri pilotnya itu ya kita agak bukan ribet ya jadi banyak kerjaan di awal jadi kita foto udara terbang kemudian bikin mapping plannya kemudian ortomosaiknya nah kadang-kadang kan ada resiko gagalnya seperti itu kalau beli citra itu nah kita kalau beli kalau beli citra itu kan apa ya kayak 90% itu hasilnya udah bagus kalau dari segi biaya karena yang kita ambil spotnya sedikit apa ya bukan sedikit jadi berpencar jadi lebih efektif itu pakai foto udara kecuali kalau kita pengennya satu kota mungkin citra-citra juga bisa tapi kalau lebih efektif lebih efektif foto pakai drone foto udara pakai drone secara legal ya boleh kalau untuk titik spot itu bisa kemarin itu kalau untuk legal itu ke BIG itu belum belum jadi untuk citra satelitnya kita gunakan pakai jadi kita di pas drone itu citra satelitnya itu hanya backup aja jadi kita tetap pakai citra yang beli nah untuk backupnya itu kalau citra satelit kan nggak real time maksudnya nggak pas hari H itu bisa 6 bulan kebelakang bisa 30 bulan kebelakang citra itu kalau foto udara itu nah kita pas hari H surupai itu nah lokasinya itu seperti itu jadi ada perbedaan nantinya ada mungkin 6 bulan pertama bangunannya baru 1 pas kita kedatang pas kita hari H bangunannya sudah 2 jadi ada dikombinasikan secara legal untuk foto udara drone yang saya kemarin lakukan sih belum bisa sih om oke terima kasih lanjut om Heri baik om menurut saya om yang aplikasi nomin saya ini sangat dibutuhkan terutama misalnya di bidang saya kan sebagai pendamping terkenan sos jadi disini kita bisa membuat blok-blok zonasinya itu om zona perlindungan zona kemanfaatan maka dari lewat foto udara disitu bisa dipetakan yang mana yang diindikasi bisa dijadikan zona kemanfaatan zona perlindungan saya rasa dengan adanya teknologi drone ini dalam permintaan teknologi drone ini ini menurut saya sangat membantu sekali om jadi percaya ya permintaan dengan drone ini mampu menjadi sebuah solusi insyaallah om akan dipadukan dengan identifikasi lapangan oke ya lanjut terima kasih om om yuda baik om baik om mengapa saya percaya sebelumnya selama saya magang di ttl set saya sempat mengikuti beberapa set support gitu yang menggunakan drone pemintaan dan diukur dan ditimbang-timbang dengan penggunaan alat-alat surveying sebelumnya seperti total station dan lain-lain yang pertama dengan penggunaan foto drone itu sangat amat mempersingkat waktu yang biasanya kalau menggunakan total station atau lain-lain itu bisa memakan waktu hingga seminggu lebih tapi dengan menggunakan drone itu bisa diambil 2-3 hari atau bahkan 4 hari gitu kan untuk hasil dari foto udara drone tersebut itu bisa memiliki ketelitian yang lumayan cukup bisa dipertahankan hasilnya gitu om kemarin ada dari aset ada juga ya om ya kemarin om Bambang ya iya kalau kebetulan om Bambang itu mentor saya di kantor jadi selama saya menanggap om Bambang yang supervisi saya di kantor juga surveying iya saya tunggu nih dari om Bambang sharing sessionnya mungkin tolong dibantu juga nanti oke terima kasih lanjut om Ardian iya om ya mungkin kalau saya jawabannya mungkin agak sedikit lain om jadi drone ini mungkin menurut saya ada ya ada sisi positif dan ada sisi kekurangannya yang namanya mungkin karena teknologi kan pasti ada kelebihan ada kekurangannya di satu sisi pekerjaan sehari-hari kami di kantor lebih melibatkan luasan yang sangat luas luas area kami mungkin yang masuk kira-kira lah kira-kira masuk di area kerja itu kisaran 1,3 juta hektare itu masuk kawasan Taman Nasional Kain Mentarang maupun yang masuk di kawasan UPT KPHP unit 10 Malino nah drone ini juga mungkin tergantung peruntukannya om apakah kita membutuhkan analisis yang detail atau membutuhkan analisis yang semi-detail ataupun skala tinjau kalau untuk sehari-hari saya mungkin kalau hanya analisis karbon dalam skala tinjau tidak terlalu diperlukan drone karena secara biaya menurut saya kalau kita hitung sama lah ongkos kita keluarkan ongkos mungkin kalau di BIG hitungan per hektare saya kurang tahu sih kurang hafal mungkin di sini sekitar 200 ribu sampai 300 ribu per hektare untuk memotret menggunakan drone nah kalau untuk meng-cover area area 1,3 juta hektare itu kan sangat membutuhkan biaya yang sangat besar kalau dengan standar seperti itu nah kami lebih banyak menggunakan citra satelit sebenarnya om namun juga biayanya juga besar karena untuk satu citra satelit saja yang mungkin resolusinya tidak menyamai drone kisaran 3 meter itu harganya sekitar 250 juta hanya untuk AOI sebesar 4500 km persegi nah untuk mengatasinya mungkin saya tidak akan berbicara dari sisi teknisnya om lebih ke sisi partisipatorinya om kalau kita bayangkan lah saya selama ini pengalaman mungkin sering lah minta data ke institusi semacam wali data semacam 8 atau BIK untuk mendapatkan citra satelit untuk wilayah Kalimantan Utara sangat susah dan selain susah kalaupun kita mungkin kalau sesama kementerian bisa mendapatkan dengan free tapi apakah data tanggal tersebut ada atau tidak dan bisa update setiap hari itu yang kita belum tahu kalau untuk kelas di luar kementerian akan terkena PNBP yang mahal harganya dan itu pun harus kalau sejak sekala detail harus ortorektifikasi ambil titik GCP segala macam sangat susah kebetulan kami juga ada kegiatan participatory land use planning nah disitulah citra satelit tidak mampu meng-cover satu secara kedetailan kalah dengan drone kedua karena Kalimantan Utara ini terkenal mungkin sama dengan nasibnya dengan di Papua cloud cover ketika berbicara cloud cover citra satelit tidak mau tidak mampu lah untuk Kalimantan Utara kita mungkin dari satu tahun perekaman kita hanya bisa dapat jendela kosong awan itu hanya satu atau dua hari saja itu pengalaman pribadi mungkin pengalaman teman-teman di daerah lain berbeda yang kedua dari sisi drone itu bisa dimanfaatkan om nah dan kebetulan wilayah desa yang kami dampingi di sini ini kan wilayah administrasinya luas om tetapi secara permukiman hanya terkonsentrasi di area tertentu untuk perencanaan tata gunalahan secara partisipatif sangat memungkinkan dengan pelatihan drone seperti ini misalkan anggap saja contoh lah beberapa hari ini dari saya hanya menyebar di via medsos whatsapp fb instagram segala macam sudah ada lima orang yang tertarik dari institusi di sekitar Malino ini dari Pemda dari UPT Taman Nasional maupun dari KPHP dari Polres dari Kodim nah kami sudah mengagindakan direncanakan training pasca covid ini training pemetaan menggunakan drone untuk pemetaan karhutla spot-spot karhutla ataupun illegal logging tapi ini masih wacana jadi mungkin masih butuh diskusi panjang lagi nah saya kira dari sisi partisipatori bayangkan 1100 sekian alumni Indonesia mapping community kalau itu nantinya bertambah om nantinya bertambah di setiap bupaten ada lagi kita training lagi terus masing-masing alumni mau melakukan training kepada teman-teman di desa itu bisa meng-cover semuanya daripada kita harus membayar citra satelit dengan biaya yang mungkin tidak terjangkau untuk left to desa itu saja om terima kasih om saya mau coba appeal to appeal tapi nanti saya tahan dulu om dulu udah gak terlihat tapi saya tahan dulu ini om case-nya tadi 4500 hektare pakai citra satelit berapa biayanya om 250 juta om berapa hari bisa dapat itu saya disini ya om pengalaman sudah dua kali gagal pengadaan om karena awan gagal pengadaan ya jadi fail ya ya fail berarti bukan masalah uang fail om tapi gagal ya sampai meminta diharuskan meminta surat kepada BMKG bahwa menyatakan area tersebut ter-cover awan sekian persen harus sudah pernah dengar om bahwa dengan drone kita bisa kalkal 5000 itu biasa sekarang ya karena di training kemarin mungkin agak sedikit bertanya-tanya juga om metode apa yang tepat dengan di atas 5000 mungkin memungkinkan mungkin dengan baterainya yang dibanyakan dan pembuatan missionnya mungkin kita kita jangan terjebak dengan detail dari metodenya tapi bahwa ini sangat visible baik dari teknis dari waktu dari biaya ini adalah salah satu yang harus dikedepankan bahwa ini yang tadi saya bilang kalau kita percaya ini jadi solusi sudah itu ya selesai kenapa karena kita punya bukan punya orang lain tapi kita punya database yang menjawab nanti kalau memang itu akan dipanggawakan gitu jadi jangan nanti dibilang baterainya berapa caranya gimana gak perlu itu itu urusan detail tapi bahwa kita percayaan yang tidak bisa digeser lagi bahwa itu mungkin ini adalah salah satu yang kita bilang kenapa pelatihan kelas online pembuatan ini suatu kegiatan yang terukur bukan berdasarkan katanya atau ya mungkin enggak kita pegang kita pegang teguh bahwa ini kita punya kemampuan kita pegang teguh bahwa kita mampu lakukan udah itu aja simpel kan siap om ya mudah-mudahan ini yang saya bilang kalau kita percaya kita lakukan om jangan kalau kita percaya tapi masih lihat-lihat ke belakang lagi ya itu enggak saya namanya iya setuju om terima kasih ini ini sebuah sebuah paparan yang menarik kawan-kawan mungkin nanti juga bisa sharing juga dengan pengalaman yang disampaikan mungkin dengan cara yang berbeda atau situasi yang berbeda terima kasih lanjut kita dengan om sudah ya om Zulfikar om mungkin mau ada yang ingin ditanyakan silahkan komandan udah tahu ini udah cepat ya siap-siap sudah ya gini saya senang tadi kita bicara tentang citra satelit kalau dari om Zulfikar ya foto gantengnya ya kelihatan om videonya om lagi rembahan lagi rembahan jadi saya bawa laptop 3 kerja di kamar om iya nih gawat betul lah nyiksa laptop terus tiap hari silahkan om lanjut om jadi gini kementerian ATRBPN itu kan menyarankan RDTR itu kan maksimal 8.000 hektare gitu ya rencana DTR tata ruang meskipun tidak disebutkan angkanya tapi maksimal itu 8.000 hektare per satu dokumen RDTR nah ini kalau saya berpikir strategis ya mungkin drone itu tidak hanya tidak bisa meng-cover di level dua perencanaan yaitu RTRW provinsi mungkin dan RTRW kabupaten untuk saat ini om tapi di masa yang akan datang saya gak tahu lima tahun yang akan datang saya yakin teknologi citar satelit itu akan akan digantikan karena apa monopoli monopoli apapun namanya itu pasti akan kita akan akan ter marginalkan juga ke depan nah gini pertanyaan saya ke semua presenter kira-kira gini om Barun seberapa yakin kan mereka gini kalau mereka akan menjadi member drone yang handal di masa yang akan datang masa sekarang dan yang akan datang mungkin ini karena presentasi terakhir yang lain semuanya juga boleh menjawab gitu seberapa yakin sih maksudnya jangan sampai apa ilmu ini nih cuma ya sekadar ingin tahu atau ya tapi seberapa yakin akan menjadi member handal itu om dan berikan sedikit alatan lah kira-kira ya sebetulnya tadi itu pertanyaannya sudah hampir sama tapi ini yang lebih terukur lagi silahkan untuk kawan-kawan yang lain juga yang punya mungkin bukan perasaan tapi semangat silahkan sampaikan om boleh aja kita open session kalau disini tapi dari yang empat orang dulu nih silahkan dijawab om baik om saya dulu boleh saya sangat setuju dengan om jul saya sangat yakin dan percaya ya teknologi drone ini bisa mengalahkan dengan citra satelit tersebut tinggi karena benar kata om jul kayak ada istilah monopoli jadi kita itu apa ya kayak susah mendapatin citra satelit kayak kita kerja kita ngebantu ATR BPN disuruh minta keelapan tetap aja susah apalagi kata mas Ardian tadi dari swasta keelapan itu lebih susah lagi untuk jadi untuk drone ini saya yakin seperti perkembangan HP aja mungkin karena sekarang ada istilah baterainya kurang HP juga sama dulu pas Android ada kita bisa tahan cuma setengah hari sisanya pakai powerbank sekarang udah sampai 6.000 MAHH bisa sampai 3 hari saya yakin juga drone juga akan berkembang kesat kemudian mungkin yang hambatan yang saya alami satu itu yang tadi Om Bahrun bilang itu legalitas aja sih Om jadi memang kita harus benar-benar kuat dan yakin bahwa legalitas dan istilahnya regulasi untuk drone itu bisa kita rancang bersama-sama sekian Om Bahrun saya mungkin sedikit mempertajam ditanyakan Om Julia siap gak berperan disitu oke selanjutnya Om Merianto ya baik kalau menurut saya ini ilmu yang akan kita kembangkan ini akan sangat luar biasa tetapi kita itu harus harus bersilaturami lah terus kami terus punya jembatan bagaimana caranya kami tetap dapat ilmu sebenarnya tidak mungkin kami akan tahu sendiri bagaimana caranya ini caranya itu kalau tidak mau kita tetap harus minta petunjuk dari guru saya kira kami tetap akan bisa menjadi selatu temetah yang handal tetapi kita tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari guru-guru saya kira itu Om Heri kan sekarang advance berapa sekarang advance berapa sekarang kelasnya advance 2 advance 2 kan sudah lebih dari manager sudah general pemetaan kalau Om Jules bilangnya nunggu bantuan siapa lagi justru orang lain di luar yang tunggu bantuan Om siap siap Om maksud saya gini Om siapa tahu mungkin ada ilmu baru ilmu baru yang belum saya tahu kan mungkin bisa sharing misalnya misalnya teknik untuk ini saya belum tahu mungkin saya bisa tanya Om gimana ini Om maksud saya gitu Om kuncinya satu Om lakukan siap kalau ditunggu kalau untuk masalah pengaplikasian tetap siap terima kasih lanjut siap Om terima kasih Om kalau sesuai pertanyaan dari Om Zulfikar tadi apakah siap untuk menjadi drone-nya pandal kalau perjawaban saya pribadi saya sudah merasa siap sih karena dari awal saya mengikuti training dari basic advance 1 sampai advance 2 itu benar-benar sekarang membantu ditambah dengan modul yang ada video tutorial yang sangat detail jadi sehingga setiap kami itu menambahkan wawasan kami mengenai drone mapping meskipun saya belum punya drone saat ini tapi dengan training ini saya jadi tahu mengenai pemetaan apa yang dibutuhkan dasar-dasar apa jadi kalau menjawabat saya pribadi saya merasa saya sangat siap untuk menjadi drone mapper yang handal terutama pada advance 2 ini saya sudah mungkin dianggapnya sebagai genre pemetaan jadi saya juga sudah siap untuk menjadi drone oleh handal itu jawaban saya Om oke Om Ardian ada yang mau ditambahkan Om ya Om mungkin sedikit aja Om kebetulan kemarin saya juga sharing teman-teman tentang training pemetaan menggunakan drone kan ini mungkin konteksnya quadcopter ya kebetulan ada teman-teman yang dia memang fixed wing jiwanya kan fixed wing sempat dipertanyakan juga masalah terutama masalah coverage dan akurasi saya sempat saya sempat kemarin ikut waktu dari Om Febri tentang GCP mungkin kalau dari sisi coverage dalam satu kali terbang fixed wing mampu karena dia dari sisi harga juga beda pasti tapi kalau kita berbicara luasan total misalkan 5000 hektare drone juga mampu sebenarnya drone quadcopter kalau dari sisi akurasi juga kami sempat berdebat alat juga karena kan habis nonton sharing session itu masih berapi-api Om wah ini sampai 1,5 mm bisa apa yang tidak bisa karena mereka pasti ya biasalah teman-teman kan pasti berpandangan sama bahwa selama ini perdebatan itu di akurasi selalu ya masalah GCP apa segala macam saya mencoba membalikan itu sebenarnya intinya bukan di masalah wahana atau di masalah apa yang intinya adalah bagaimana kita prosedurnya dari awal mulai dari GCP bagaimana memilih jaring kontrol yang bagus titik ikat yang bagus BM yang bagus dengan wahana quadcopter bisa menghasilkan 1,5 mm nah itu menjadi tantangan juga buat saya Om saya sekarang lagi ditantang sama teman-teman fix wing Om bisa enggak membuktikan saya mencoba nanti mungkin ngambil pakai GCP juga kita coba ambil secara metodologi pengambilan GCP menggunakan geodetik yang bagus lalu nanti dihitung berapa RMS errornya berapa akurasi vertikal berapa akurasi horizontalnya apakah bisa menyaingi sama fix wing nah ini tantangan buat saya Om tapi siap secara pribadi untuk menjawab tantangan itu kita terima kasih terima kasih ini baru ini lucu ini cerita gini kalau saya dari 2 tahun lalu itu saya suka ngeledekin kawan-kawan fix wing karena dengan budget 1 unit drone fix wing itu kalau kita bicara budgetnya kita samakan dengan quadcopter itu kan kita bisa beli quadcopter bisa 4-5 unit jadi 4-5 unit itu kalau sekali terbang jangankan 5 ribu hektare bisa 20 ribu hektare sehari tapi ya gak apa-apa kalau bagi saya gini mas kalau saya sih saya menghindari ruang perdebatan kalau saya gitu ya tapi saya selalu menjawab kritikan kawan-kawan pemain fix wing itu dengan karya saya kalau saya makanya mereka kalau tiap lihat postingan saya dimana-mana itu mereka bingung kok bisa kok bisa saya memang bisa akhirnya jujur saya termasuk salah satu orang yang dihambat dianggap menghambat produksi drone dalam negeri lewat fix wing karena saya selalu bilang selagi fix wing kalian lebih mahal jauh dari DJI satu paket kalian udah kalah ini kita bukan masalah produk ini tapi kalau bagi saya kan peta itu tetap ukurannya adalah output yang dihasilkan saya sepakat jadi apapun alatnya mau fix wing mau pakai pesawat dengan awak tetap outputnya adalah peta jadi jangan sampai kita terjebak di perdebatan yang menurut saya mengenai harga mengenai ini itu banyak digiring ke situ kalau kita terjebak ke situ percayalah kita gak ada karya jadi mendingan jawab semua tantangan itu dengan karya kalau bagi saya gitu saja nanti mereka terdiam sendiri oh dia ternyata bisa gini kayak misalnya saya nanya pernah gak fix wing memetakan 128 kampung pasti gak pernah dan gak bisa karena kampungnya bukan kamparan tapi spot kami misalnya dengan quadcopter dalam 6 hari selesai itu 128 desa nah kira-kira itu jadi memang menurut saya dan training kita ini kawan-kawan harus tahu training kita ini kan banyak di luar itu yang lagi memantau dan ada kelompok nyinyir gitu kan jadi biarlah mereka begitu kita jangan menggunakan energi kita untuk habis-habisan disana jadi kalau harapan saya terus berkarya justru bagi saya yang membuat unik adalah ketika kita bisa menekan biaya pemetaan jadi dengan alat yang lebih sederhana kita bisa menghasilkan data dengan kualitas yang bagus dan yang paling penting adalah semuanya itu lahir dari tangan dan hasil karya kita menurut saya itu jauh lebih penting itu Mbak Harun thank you saya mencoba meletakkan semua bicaraan yang penuh semangat ini dalam suatu kotak ya kawan-kawan artinya supaya apa ya ini jadi satu band satu bundel satu bundel satu kompilasi satu kompendium yang isinya kita punya keyakinan betul kawan-kawan juga harus yakin karena kalau gak yakin mungkin sudah di-kick entah di kelas basic kelas 1 atau di kelas latar 2 gak selamat sampai sini om yakin saya om Jules juga punya parameter seperti itu karena kenapa kita terukur nah kuncinya adalah keyakinan itu harus dibungkus dengan apenamet keikhlasan kita kita ini berbagi kita ini bukan head-to-head sama misalnya regulator enggak kita gak disitu kita ini mengisi ruang Indonesia ini jutaan kilometer gak mungkin diisi oleh 2-3 orang atau 2-3 peserta atau 2-3 orang yang jagain gawang gak mungkin kenapa kita dari komunitas kenapa kita basisnya partisipatori komuniti kepartisipatori ya memang kita disitu berikan bukti bahwa kita punya karya kita punya prestasi dan itu akan berbicara kita gak usah berbicara masuk ke dalam seperti om Jules latar ruang debat publik gak usah buktikan bahwa kita melakukan saya satu lagi om Barun ini mumpung keringat ini bagi saya penting apa yang kawan-kawan pelajari di semua level pelatihan kita ini kalau kita mau jujur itu sudah 80% ilmu drone disitu yang kawan-kawan kurang tinggal satu pengalaman dan eksplorasi saja sebenarnya jam terbang kalau itu nanti akan terbentuk di lapangan gimana kalau ketemu elang gimana kalau ketemu hujan gimana kalau topografinya begitu itu baik pengalaman gak bisa kita ajarin nah kalau kawan-kawan sudah ketemu itu di lapangan itu semakin kuat itu konsepnya itu saja sih jadi secara ilmu peta itu ya terputar titik garis poligon kontur seperti itu saja sebenarnya iya kan nah tapi pengalaman itu yang tinggal kawan-kawan butuhkan nah dan saya bisa pastikan siapa yang sesudah pelatihan ini lebih banyak belajar olah data kalau yang punya drone lebih banyak flight sering flight kalau perlu tiap hari buat peta itu akan membentuk karakter teman-teman bagi saya disitu saya nih mungkin kawan-kawan tidak percaya tiap minggu itu saya masih flight itu bisa sampai 20 kali masih tiap minggu di tengah kelas banyak drone turun jawab SMS dulu jawab WA dulu gitu tapi saya melakukannya karena saya tahu di setiap proses itu ada pembelajaran saya petik sedikit apapun kira-kira itu baru tambahan takut lupa saya makanya saya potong baru minta maaf betul sekali om apapun juga tidak ada yang jadi dalam semalam yakin itu tapi ingat bayangkan sekarang ini 1400 orang besok mungkin 2000 besok 5000 ini adalah salah satu keunggulan kita keunggulan komparasi kita terhadap ya mungkin orang lain lah ya kita lihat ke belakang ada 1400 orang di belakang kita kenapa? karena spasial ini adalah bahasa kita ini sudah kawan-kawan disini sudah lancar berbahasa sudah tidak salah berbahasa sudah benar ngomongnya cuma vocabularinya ya mohon maaf mungkin baru 100 jurus yang kita butuhkan mungkin 100 jurus sekali 10 varian ketemu elang ketemu hujan ketemu hutan lembat ketemu hutan rimba ketemu tempat yang panas ketemu laut vocabularinya harus dimiliki caranya seperti apa? ayo pelajari ayo buktikan dan manfaatkan itulah kita bilang kenapa harus diamalkan dan sebarkan itu segera mungkin oke kita lanjut ya ke sesi berikutnya terima kasih Om Jul Om Muhammad Razak Om Rahmat Wirawan Ardila Sari dan Hermansyah silahkan kita lanjut mumpung lagi hangat ini Om Razak Om Muhammad Razak ayo halo 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 ya tolong nyalakan videonya Om jadi saya tahu oke mungkin kalau saya emang ini gak mau lalu kuasa ya Mbak Elef Mbak Elef hadir Om sangat menyimak silahkan dilanjut baiklah maaf Om Om Razak gimana nih belum muncul videonya silahkan iya ya oke perkenalan langsung perkenalan saja Pak oke jadi perkenalan 1 menit dan presentasi 10 menit ya Om ya seperti biasa silahkan Om Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih perkenalkan nama saya Muhammad Razak asal Donggala Provinsi Sulawesi Tengah saya merupakan seorang mahasiswa di Universitas Tadulako pada program studi perencanaan wilayah dan kota untuk mengevisienkan waktu kita langsung saja pada pemaparan yang mungkin di sini share screen ya silahkan saya jadi tunggu dipanggil ibu disini munggu 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 oke saya langsung memperhatikan angkatan empat baiklah selama kursus pembelajaran kegiatan online ini saya mempunyai beberapa pengalaman yang pertama yaitu menambah kuasa saya tentang pemanfaatan drone untuk pemataan nah pada sebelum saya mengikuti pelatihan ini saya berpikir bahwa drone itu hanya bisa untuk melakukan pengambilan dokumentasi dan video saja ternyata setelah mengikuti pelatihan ini saya jadi mengetahui bahwa drone itu berfungsi juga untuk melakukan pemataan nah yang kedua itu saya mendapatkan hal-hal yang belum diketahui pada tutorial pemataan nah pada tutorial pemataan tersebut saya menurut saya tools topologi itu sangat baru bagi saya untuk mengecek tumpang untuk mengecek overlap dan gap dari hasil digitasi nah yang ketiga itu saya mendapatkan banyak teman-teman se-Indonesia yang terdiri dari beberapa 34 provinsi yang tersebar seluruh Indonesia dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda nah ambatan saya selama proses pembelajaran yang pertama itu waktu disini saya betul-betul menyetting waktu antara pelatihan online dan sembari saya mengerjakan deskripsi saya nah yang kedua itu laptop laptop saya laptop yang saya miliki ini sangat mempunyai spesifikasi sangat standar yaitu RAM 4GB dengan spesifikasi dengan prosesor Intel Insight nah yang ketiga itu wifi nah wifi saya mempunyai waktu tertentu dalam mempunyai waktu tertentu ketika jaringan itu dengan kondisi yang baik nah ada pun kegiatan pembelajaran selama proses pelatihan online ini yaitu yang pertama pada kelas basic kita di perkenalkan beberapa aplikasi pengelolaan peta yang pertama itu ada peta PCI ARGIS dan juga SESPLANET dan juga kita ditugaskan untuk membuat peta foto udara peta kontur nah selanjutnya itu ada kelas 2 yaitu ARGIS 1 kita ditugaskan untuk membuat peta foto udara peta kontur peta tutupan lahan dan peta kelas bereng dan juga selanjutnya kelas ARGIS 2 atau yang sekarang ini kita ditugaskan untuk membuat peta kawasan terbangun dan terbangun kedua itu ada peta analisis keterangan tua dan peta rencana penggunaan tua ada pun hasil peta pembelajaran kelas basic pertama itu foto udara nah pada peta foto udara ini kita bisa mendapatkan informasi mengenai jarak yang kedua mengenai luas area of interest yang ketiga titik koordinat pal batas nah peta yang kedua itu ada peta kontur nah pada peta kontur ini kita bisa mendapatkan informasi mengenai ketinggian suatu permukaan tanah yang kedua kita bisa melihat kondisi konturnya semakin dia garis kontur satu dengan yang lainnya itu rapat itu bisa itu merupakan kategori curang sedangkan jika garis konturnya yang satu dengan yang lainnya itu agak tidak rapat itu dikatakan latar nah ada pun hasil peta pembelajaran kelas art yang satu yang pertama itu sebelumnya disini saya tidak menampilkan lagi peta foto udara dan peta kontur karena telah dilewati pada kelas basic nah ada pun hasil peta pembelajaran kelas art yang satu ini itu peta tutupan lahan yang mana kita bisa mendapatkan informasi mengenai biofisik permukaan seperti yang ada pada citra pengambilan citra tersebut kita bisa mendapatkan lahan tutupan lahan badan air gedung pun khas dan jalan nah ada pun peta yang kedua itu ada peta kelas selereng nah yang mana ini kita bisa mendapatkan informasi mengenai kemiringan tanah tersebut pada peta kelas selereng ini saya mendapatkan hasil yang didominasi oleh kemiringan dengan kategori datar nah pada kelas advance 2 peta yang dihasilkan itu peta terbangun dan tidak terbangun yang mana kita bisa mengetahui peta terbangun ini peta yang telah diberi perkerasan sedangkan peta yang tidak terbangun itu peta yang belum diberi perkerasan contoh peta terbangun misalnya itu yang sudah diberi perkerasan ada bangunan jalan dan sebagainya sedangkan yang tidak terbangun itu kita bisa lihat kondisi lahan yang masih kosong yang belum diberi perkerasan sama-sama seperti kebun dan lain sebagainya nah ada pun peta selanjutnya itu peta indikatif ketelanjuran ruang yang mana disini didominasi oleh lahan yang sesuai dan yang tidak sesuai ini merupakan garis sempadan jalan nah saya menambahkan pertimbangan berdasarkan RT RW Kota Makasar tahun 2015 menyatakan menyatakan bahwa untuk kawasan permukian tipe jalan itu bertipe lokal sekunder nah tetap dengan syarat mempunyai garis sempadan jalan nah tetapi pada RT RW tersebut tidak menyebutkan berapa berapa nilai sempadan jalannya kemudian saya lagi melihat peraturan SNI tahun 24 tentang perencanaan lingkungan permukiman yang mana menyebutkan bahwa lebar jalan sekunder itu minimal 3 meter sampai 8 meter dengan garis sempadan bangunan itu 7 meter nah setelah saya melakukan pemantauan melalui Google Earth yaitu street view bahwa di kawasan pada koridor tersebut bangunan itu sangat dekat dengan jalan nah dan juga perkerasan jenis perkerasan asfal perkerasan jalan tersebut masih menggunakan ptm block nah ini merupakan ilustrasi ilustrasi mengenai garis sempadan jalan dan garis sempadan bangunan yang mana garis sempadan jalan itu diukur dari as jalan sampai pinggir pagar rumah nah sedangkan garis sempadan bangunan itu dari as jalan sampai diting terluar rumah nah adepun kelas emergency ini sama mendapatkan sebuah rencana itu dengan meng-overlay kemiringan lereng peta tutupan lahan peta keteranjuan ruang sehingga menghasilkan sebuah perencanaan yang mana dengan memperhatikan spek tersebut nah saya merencanakan itu ada 14 rencana yang pertama itu ada kawasan penumbangan kualitas olahraga kawasan perlindungan setempat pembuatan landmark juga nah saya pikir mengapa saya melakukan pembuatan landmark karena ini merupakan fasilitas umum nah untuk memudahkan seseorang itu untuk mencari informasi mencari suatu tempat orang tersebut bisa mengetahui bahwa ini adalah kawasan olahraga juga saya mempertimbangkan untuk membuat tempat pembuangan sementara dan juga pada jalur yang tidak sesuai tadi saya merencanakan sebagai sempadan jalan atau sebagai jalur hijau nah semua perencanaan ini saya juga mengacu pada melihat ketiga aspek ekonomi sosial dan lingkungan yang mana aspek ekonomi ini saya melihat apa yang dibutuhkan pada kawasan tersebut nah tentunya misalnya contoh simpelnya kawasan olahraga pasti orang-orang yang ada di kawasan itu ketika sadis olahraga pasti merasa haus atau tentunya terus ada warung kedua itu ada sosial nah sosial ini dengan melakukan pengembangan fasilitas olahraga tentunya interaksi masyarakat itu akan sering dilakukan dan masyarakat juga dapat berpartisipatif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan nah yang ketiga itu ada lingkungan lingkungan ini menjadi faktor yang sangat penting pada suatu kota atau wilayah yang mana yang notabene itu di kota-kota besar sangat terhentang terhadap pergesalahan lingkungan seperti degradasi lingkungan penurunan kualitas lingkungan om satu menit lagi iya om ya sorry nah perencanaan ini saya berandaskan juga pada konsep yang dinyatakan pada RTRW kota makanan masyarakat itu konsep perencana posisian tutupan hijau nah ada pun pesan saya kepada pengurus kelas semoga tetap istikoma dalam berbagi ilmu seperti saat ini dan buat para peserta online mungkin marilah kita mencintohi apa yang telah diajarkan kepada kita untuk ikhlas berbagi ilmu pengetahuan nah ada pun kesan saya itu banyak motivasi yang membangun sehingga membuat saya semangat untuk berbagi ilmu yang ketiga itu ada harapan semoga pengurus kelas online meeting selalu diberi kesehatan dan mempunyai waktu ruang untuk bisa mungkin bisa membuka kelas berikutnya setelah kelas ini nah pun komitmen saya saya akan mengemalkan dan menyebarkan ilmu ini secara bagi siapa saja yang membutuhkan pada hidang pemataan ini baik saya cubakan terima kasih kepada pengurus kelas Om Zul Om Anton Prof Hikmat dan Om Bahrun mungkin itu itu saja terima kasih baik Om Raja terima kasih kita lanjut ke presenter berikutnya Rahmat Wirawan Ya Bu Oke Silahkan perkenalan satu menit lalu lanjut ke share screen ya Om Pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Um Bahrun Om Zulkikar dan kawan-kawan semua saya Rahmat Wirawan asal saya Tolong Agung Jawa Timur sekarang saya bekerja di salah satu konsultan perencanaan di Jogja yaitu posisi saya sekarang staff CIS boleh saya mulai Bu Laili Silahkan Om langsung share screen Nah dari hasil presentasi saya selama mengikuti pelatihan online ini saya membagi dua pengalaman secara satu itu secara teknis dan secara moral kalau secara teknis adalah hal-hal yang menurut saya itu berkaitan dengan teknis pekerjaan yang selama ini disampaikan oleh Om-Om tentor di sini yaitu basic saya mendapat pengalaman pengetahuan tentang pemintaan teknologi drone dan juga mendapatkan ilmu dari hasil foto udara dan juga hasil dari pengolahan dari DEM DSM dan DTM yang kedua advance saya itu mendapatkan ilmu baru yaitu dari pengolahan tingkat lanjut dari DTM nah yaitu peta kelerengan kelas kelerengan dan juga mendapatkan ilmu baru yaitu dari presenta interpretasi hasil foto udara dan juga uji topologinya nah yang kedua ini yang cukup menarik bagi saya yaitu saya mendapatkan ilmu tentang rancangan tata ruang yang sederhana kalau yang ini yang semua yang berbagai background itu mengetahui semuanya dan juga mendapatkan ilmu analisis yang saya paparkan melewat narasi yang saya bekerjakan nah kalau untuk lambatan nanti saya jelaskan yang pengalaman moral yaitu bersikap ikhlas yang saya dapat di sini itu ikhlas dan bersungguh-sungguh ketika menuntut ilmu walaupun pelatihan online ini diselenggarakan secara gratis bukan berarti saya meremehkan dari pelatihan yang diberikan justru saya harus bersikap ikhlas dan bersungguh-sungguh dan juga saya harus bersikap sopan dan satung terhadap buru-buru pengajar di sini nah yang ketiga belajar manajemen waktu dan yang empat tidak sombong dan mau berbagi keahlian maupun pengalaman terhadap sesama konsep nah dari hasil pelatihan online ini saya mendapatkan telah mengejakan dari peta basic advanced dan juga peta advanced 2 nah untuk peta level basic nah yang ini cukup menarik bagi saya saya yang pernah berkunjung di Manokwari ini merasa nostalgia kembali nah yang dari yang mohon maaf masih azan ya di sini izin berhenti bentar selamat menarik selamat menarik Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Jalan dan Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Silah menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima menonton Terima dan Terima dan Terima kasih telah menonton Terima dan Terima dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima dan Terima dan Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton